Oke teman-teman balik lagi nih teman-teman channel Fajar dan Priyana Kali ini gue lagi pake mobil SR2 XHD Gen 3 dari MNR Ya kan nanti mungkin kalian pengen bisa cek beskripsi Ini jadi sekarang gue gak nge-review mode dulu Ini gue bakalan cobain jalan fenomena lagi Ini baru rilis kemarin teman-teman Kira-kira kayak gimana sih jalanannya bang Mending kita langsung lanjut aja yuk videonya Oke teman-teman sekarang kita udah masuk lagi teman-teman ke dalam game ya teman-teman Jadi disini gue lagi pake Bukan lagi pake maksudnya ini gue lagi mau cobain lagi nih teman-teman Ini cobain lagi mode map lagi nih baru rilis lagi teman-teman Jadi rilisnya ini baru kemarin gitu teman-teman Jadi ya mungkin kalau misalnya kalian semua juga masih banyak yang belum tau Nanti mungkin bisa cek dulu nih videonya sampe habis Biar tau nih jalanannya kayak gimana Soalnya ini panjang banget Ini tuh gue lagi pake map kelock 44 Ini ada dua ya sebenernya ya Jadi tuh ada yang start dari atas sama start dari bawah Berarti kalau dari bawah itu posisi naik Tapi sambil belok Nah yang ini yang lagi gue pake ini yang startnya dari atas Jadi posisinya turun gitu teman-teman Ini gue coba turun dulu aja nanti baru kalau misalnya Besok mungkin Nah besok gue cobain lagi tapi start dari bawah gitu ya Dan ini katanya jalannya lumayan cukup sempit Dan lumayan cukup agak horror juga nih teman-teman Nah horornya kayak gimana ya kan gue juga gak tau gitu teman-teman Mending kita langsung pencet mainkan aja Kita langsung berangkat aja kali ya Nih kita pencet aja nih teman-teman Langsung kita pencet mainkan aja Biar langsung play aja gitu ya Oke teman-teman jadi ini sekarang gue ada di dalam game ya teman-teman Cuman disini gue lagi pake mobil SR2 dari MN Art Ini generasi ketiga atau gen 3 Biar gimana ya Mungkin kalau misalnya untuk masalah animasi Semuanya kalian juga ada pada tau Atau mungkin harus gue pencetin dulu teman-teman Untuk animasi mobil ini biar inget lagi gitu ya Mungkin juga siapa sih diari kalian semua nih yang pada suka gitu untuk mod ini Nanti bisa bantu komen aja di bawah Gue sebenernya lebih suka mod yang SR2 XD Atau mungkin yang ini gitu teman-teman Gue pencetin dulu untuk animasi ke satu dulu teman-teman Oke dia nurunin air suspensi Animasi kedua Nah animasi ketiga ya kan Oke Jangan gak usah kelamaan deh Mending kita langsung bawa mundur aja teman-teman Soalnya kan udah sempet gue review juga Jadi gak mungkin kalau gue review ulang lagi ya Ini kita langsung bawa jalan aja mobilnya nih Gue bakalan cobain lewat Kelog 44 Waduh ini baru rilis kemarin soalnya teman-teman Biarin nabrak-nabrak lah Bodo ah Oke kita dari dalam dulu teman-teman Nah itu di depan kayaknya udah mulai turun jalanannya Waduh ini sempit banget loh sumpah Ini bener-bener pas banget satu mobil Ini aja gue keluar dari garis putih tengah ya Ini mepet banget ke kirinya tuh Kalian bisa lihat di spion Gini lah biar keliatan kali ya Nah Ini Aduh-duh-duh Nabrakan belum apa-apa Ini ada jalur tadi Belok ke kanan nih Gue gak tau kemana nih Mending kita coba turun aja dulu kali ya Kita testing turun dulu Soalnya ini jalurnya lumayan cukup ekstrim gitu teman-teman Jadi Panjang gitu teman-teman Katanya sih Yang main pake map ini tuh lumayan lama gitu ya Ini gue coba turun Dan gak usah gue kunci speed kali ya Nih kita lari pelan-pelan aja Oke Wih Hampir nabrak tiang Ini harus driver-driver profesional yang lewat sini kayaknya ya Jangan aja soalnya agak horror juga nih Gak keliatan teman-teman Tuh depannya tuh gak keliatan nih Gue takut nabrak doang soalnya Tanya nih yang gue perhatiin spion doang Ini spion kiri sama spion kanan Waduh ini tikungannya lumayan tajam juga sih Oh pantesan nyangkut Ini gak tau muat atau enggak nih Nunggu lewat jalur begini ya Kayaknya nyalain hazard lu kali ya Duh, 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 duh Miring-miring Marek Wah ada kaca tembongnya juga loh Emang kaca tembongnya gak berfungsi ya Mungkin penggunaan berfungsi teman-teman Oke ini dari start atas mungkin besok gua cobain dari start bawah kira-kira kayak gimana jalurnya kalau posisi nanjak soalnya panjang banget teman-teman Tuh kalian bisa lihat ya ini gua zoom out dulu tuh jalannya tuh panjang banget sampai bawah gitu Aduh nggak ngerti lagi sini gua serem banget nih ya kita cobain jalan dulu aja ya kita zoom in dulu nah ini aja coba kita buat sedikit agak bar-bar kalau mau cepat tinggal loncat jurangnya itu cepat kuntul Wih karena berarti yang ini enggak tahu sih gua bisa lewatin ini atau enggak lihatin jalan sempit banget teman-teman ini mobil sih enggak bisa ini ya enggak bisa kalau langsung belok tuh nggak bisa nih harus motong manjang dulu gini Waduh baru kalau 42 loh udah mentokan undur dulu ya baru belokan ke-42 teman-teman ternyata wuyuh yuyuh 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 jangan sampai kecebur bahannya misalnya kalau banyak kecebur udah repot terus saya teman-teman kita zoom out gini aja ya bawahnya ya gua harus fokus dulu nih temen-temen jadi nggak bisa asal meleng ini kalau jalan begini ini belokannya nggak begitu tajam lah kita babas aja ya kalau agak tajam lagi baru nanti gua dari depan lagi ini kelok berapa tulisannya nih kelok empat berapa nih 41 berarti ada 40 belok 44 belokan ya namanya juga ke-44 sih nggak mungkin kalau ke-44 cuman tiga kali belok ya buh kalian bisa lihat ya jalurnya kayak apa tuh mapnya aja kayak gitu horornya wah gila sini tuh apa gua bilang ada yang nyusruk temen-temen ya kan trailer lagi tuh tuh ada yang nyusruk foto dengan ketelakaan tuh di kelok 40 tuh oke kita gaspol lagi ini belokannya soalnya nggak begitu tajam lagi ya oke log 39 waduh nih kalau dari dalam sih ekstrim banget gitu ya saatnya kelok 38 kita lewatin temen-temen nih gua coba dari dalam ya ini 37 temen-temen jadi beloknya terus gini nih harus makan jalan lawan arahnya buuh serem buat ya tapi untungnya disini lagi nggak ada trafik temen-temen jadi aman nah ini baru ketemu trafik nih kelok 36 nih kelok 35 temen-temen di depan wah ini sih kalau gua nggak sanggup ya harusnya pakai mobil kecil nih jangan pakai mobil bis begini temen-temen salah nih susah kalau pakai mobil bis harus bener-bener yang profesional banget gitu loh baca lu tiangkan kesundul sampai nggak bisa sempat ngeliat kamera gua oke temen-temen jadi sampai disini aja video gua sore ini temen-temen ya mohon maaf banget kalau misalnya videonya sedikit banget kenapa sih bang lu sedikit banget nanti lu coba aja deh jalannya nanti gua taruh linknya di deskripsi itu langsung gua harin aja kayak yang punya temen-temen pokoknya keren banget nih jalanannya nih wajib banget lu semua cobain mau jalanannya nih kayak gimana jadi bisa ngelatih skill kalian gitu ya nanti bisa tahu nih skill kalian tuh sampai mana gitu temen-temen biar nggak usah kelamaan nih langsung di pencet aja yang sebelah sini mungkin kabin selalu semua baru nonton video gua untuk pertama kalinya karena nongol di branda lu ya kan di branda YouTube lu nih bisa langsung di pencet aja yang sebelah sini temen-temen tombol merahnya sama di aktifkan loncengnya juga biar tahu nanti kalau gua baru upload video jangan lupa tinggalin jempolnya juga kalau suka sama video gua kalau nggak suka ya nggak apa-apa tapi kalau bisa ya tinggalin jempolnya juga gitu ya sama komen di bawah besok kita lanjutin nggak nih dari bawah ke atas ini kan dari atas ke bawah gitu jadi turun gitu ya ini sekarang kita naik gitu temen-temen menurut kalian gimana bisa langsung komen di bawah nanti gua cobain lewat bawah naik ke atas kira-kira gimana ya sama satu lagi jangan lupa follow instagram gua jangan lupa juga follow akun tiktok gua terima kasih banyak sebelumnya buat yang udah nonton dari awal sampai akhir video gua sampai ketemu lagi di video berikutnya bye 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 bye